Hai hai guys welcome back to Bimasudono YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys dan selalu tindar dari virus corona karena kali ini gue lanjut lagi untuk main game Scrap Mechanic season kedua ya guys dan kali ini gue pengen ngebahas sebuah update terbaru ya yang terjadi di gameplay dari Scrap Mechanic Survival kita ya ya guys jadi pastikan kalian udah subscribe buat yang belum subscribe di channel gua dan klik tombol like-nya Oke thank you banget nih udah klik like-nya nah untuk berita yang pengen gue kasih tahu ke kalian adalah kalau kita buka di halaman dari Scrap Mechanic Survival yang ada di Steam ya mereka mengeluarkan DevBlock 20 ya guys nih kalau kalian bisa lihat di sini ada gambar robot hijau ya yang penuh dengan cairan sampah dan tumpukan sampah di bawahnya ya guys dan ini menandakan developer ini sedang membuat boss baru atau robot baru bisa kita kalahkan nanti di gameplay berikut ya guys jadi kita akan gali lebih dalam lagi ya guys jadi di sini ada tulisannya Kew calling all mechanics ya guys jadi 2020 sudah mau selesai dan Scrap Mechanic Survival mode ada map baru dan juga perkembangan lainnya ya guys nah ini kalau kalian lihat ya ini ada beberapa screenshot dari map barunya ya jadi kalian bisa menemukan sebuah tempat ya penggalian bawah tanah ya ini kalau kalian bisa lihat banyak robot-robot untuk menggali bawah tanah dan juga ada sebuah elevator besar dan kelihatannya akan membawa kita ke bawah tanah ya Nah ini kalau kalian lihat di screenshot kedua ada gambar tunnel ya kalau kalian lihat nih di apa gua bawah tanah ya dengan kalau kita lihat di screenshot nomor tiga ya ini kelihatan banyak banget ada fasilitas bawah tanah yang isinya sudah banyak pasir dan juga banyak robot-robot yang sudah hancur ya jadi kemungkinan bisa kita bisa mengetahui kenapa banyak robot yang jadi aneh ya di planet ini ya lalu di dasar goa sepertinya kita bisa menemukan hutan ya hutan di sini kelihatannya agak aneh dan unik ya mudah-mudahan kita bisa ketemu resources baru ya di map ini resources baru yang gua bermaksud adalah mungkin ya ada buah-buahan yang nanti bisa kita pakai untuk bikin perlengkapan baru ya karena update-nya mungkin agak besar ya agak massive ya nih kalau kalian lihat tuh ini mapnya besar banget sih ya mungkin kemungkinan besar gua bisa bikin base bawah tanah bener-bener bawah tanah ya literally ya nih karena ini tempatnya bawah tanah dan di screenshot berikutnya kita bisa melihat ini ya kita rancang bangun dari apa yang developer sudah bikin di map baru ini ya guys jadi di sini ada mekanisme naik turun dari elevatornya ya terus ada desain elevator juga ini kalau kita turun lagi ke bawah nah ini ada map lagi ya map underground ya dan ini sepertinya mapnya banyak tempat ya jadi ada pasir bawah tanah terus ada hutan bawah tanah ya terus ada canyon atau jurang bawah tanah juga nih ya sama di sini kayak ada semacam swam ya atau rawa-rawa di bawah tanah ya kalau kalian bisa lihat ini nah di chapter baru nanti juga ada quest ya karena kalian kan udah dapet logbook ya di update yang sekarang nah logbook tersebut nanti bisa kita isi dengan quest-quest berikutnya ya di pulau baru ini atau di map robot baru ini ya Nah ini dia yang mau kita bahas ya sebenarnya bakal ada bos baru ada robot baru ya yang warna hijau seperti ini ya pada bilangnya sih ada banyak sih YouTube apa itu beberapa subscriber gua yang bilang Bang bakal ada bos baru ya ini dia bos barunya guys Nah kalau kalian lihat dari screenshot robot yang bagian bawahnya ya ini ada gameplay gimana cara kita bisa ngebunuh robot baru ini ya yang warna hijau Nah sepertinya di bagian atas atau top floor dari ini ya gudang atau warehouse yang biasa gue sebut ya kita akan menemukan bos ya dan kalau kalian lihat kita mesti kerjasama ya kelihatannya tembak-tembakin ya tapi kalau gua yang mainin game ini gua nggak mungkin nembak-nembak manual ya pakai orang gitu ya karena di game ini enggak ada potion atau makanan bisa cepat buat ngisi HP gua jadi kemungkinan besar gua akan bikin robot ya robot yang khusus bisa masuk ke dalam sini ya jadi seperti yang kalian pernah lihat di season pertama gameplay gua gua bikin tank kecil ya mungkin nanti next-nya gua bakal bikin robot kecil kali ya buat masuk ke sini buat ngehajar robot boss ini warna hijau ya jadi sebenarnya dia robot pembersih ya guys jadi dia nyedot segala ini ya sampah-sampah ya yang menumpuk di atas kepalanya makanya warna hijau gini dan dia akan nembak-nembakin ke kita semua nih guys sampah-sampahnya ya Nah ini kalau kalian lihat ada strike shot dan juga ada tembakan ke segala arah ya dan disini ada tembakan yang seru juga nih kayak ini ya apa kayak tembakan lurus tapi mematikan gitu ya dan disini juga ada tembakan roket nih sepertinya dan dia menukik gitu ya tembakannya jadi kita masih waspada juga kelihatannya kita nggak bisa pakai orang ya buat bunuh dia mesti pakai robot yang kita bikin sendiri juga nah yang menariknya boss ini bisa menjatuhkan energy source ya energy source ini mesti kita pukul pakai hammer begitu dia jatuh dari kepalanya ya dan buat ngebuka kepalanya juga kita mesti tembak matanya dulu nih ya kasih tahu jadi ya dan namanya adalah trash bot ya oke nah ini namanya dan selalu ada di warehouse rooftop ya oke nah berikutnya ada item yang bisa kita crafting ya guys nah ini dibilangnya sticky wheel ya atau bisa dibilang roda yang bisa nempel ke permukaan segala permukaan ya jadi kalau gua bilang kalau kalian mainin versi challenge dari scrap mechanic kan kita disuruh bikin mobil yang bisa menempel di dinding ya nah mungkin daripada kita bikin mobil yang bisa nempel di dinding dengan jet ya itu kan boros bensin banget ya jadi developer bikin ban yang bisa nempel di segala medan jadi kita bisa melanjak 90 derajat atau mungkin kita bergelantung di atas itu ya di atas gua nantinya nih dengan alat seperti ini nah ini kalau udah dipasang di mobil jadi seperti ini nih guys ya ini mungkin masih konsep dasar aja ya dari sticky wheels ya dan nah ini ada robot musuh baru lagi ya guys kalian kan biasa ngebunin totobot ya yang warna hijau-hijau lucu 3 kali pukul mati nah ini ada temennya nih yang lebih mengerikan lagi ya jadi namanya red guy ya red guy ini kayak apa ya totobot ditambahin gas LPG di kepalanya ya jadi kalau dia datang ke kita dia bisa meledak nih dan ini akan sangat membahayakan kita ya jadi kalau bisa kalau ketemu sama si red guy ini kita harus sniper dari jauh aja biar meledak di tempat jauh dan bisa mengenai musuh ya jadi ini antara baik atau buruk ya kalau udah deket banget ke kita kitanya bakal mati kalau masih di tempat jauh ya kita tembak aja si merah ini jadi bisa ngalahin musuh-musuh yang ada di sekitar dia juga dan disini juga kita menemukan ada item baru ya ini ada tanaman cabai ini kalau kalian lihat ya tanaman cabainya kelihatannya ada 1,2,3,4,5 ada 5 fase sampai akhirnya dia bisa dipanen ya gue curiganya ini perlu 5 hari nih buat sampai dia tumbuh besar dan seperti biasa kalau yang namanya tanaman baru atau tanaman yang bikin apa ya yang susah ditanamnya tuh pasti akan mengundang banyak musuh baru ya guys jadi disini kalian bisa lihat nih cili-cili besar ya grid chili ya oke tanaman ini bisa membawa kerusakan ya pada farm kita jadi pastikan base defense kita kuat ya karena gua yakin ini kalau kita nanam si cabai ini kemungkinan besar bakal didatengin robot boss yang warna merah mungkin ya mungkin ya mungkin itu ya atau mungkin totem bot yang warna merah wah hancur banget itu nah oke kita lanjut ke item berikutnya disini kita ketemu namanya drill baru ya drill plasma drill ya sebenarnya basic drill atau bor yang biasa kita bikin itu udah bagus ya nah tapi di map baru ya di tempat baru yang nanti kita bisa kunjungin itu ada batu-batuan yang lebih keras daripada batu yang biasa kita gali ya kemungkinan besar ya pikiran gua nanti bakal ada jenis item besi level baru ya mungkin level 3 kan sekarang bisa dihancurin sama musuh ya mungkin nanti bakal ada besi level 4 ya ini gua penasaran banget ya kemungkinan besar kita bisa dapat item baru ya model baru karena kita diperlengkapi plasma drill gua yakin besinya pasti bakal lebih keras lagi sih level 4 gitu ya nah disini juga ada warehouse changes ya jadi akan ada perubahan dari warehouse kita ya jadi warehouse itu kan kalau kita datangin banyak bagian-bagian tuh yang gak bisa kita utak atik gitu ya kayak ada ornamen di dinding yang belum ada kegunaannya nah nanti bakal ada kegunaannya guys jadi gua yakin sih karena gua udah mulai di season 2 ini belum nyentuh warehouse jadi gua biarkan aja dulu warehouse-nya tidak gua sentuh-sentuh bagian dalamnya jadi kita nanti bisa nikmatin fresh ya setelah ada update baru ini warehouse yang baru ya jadi kita bisa dapatkan quest baru dan juga story yang baru ya oke dan sini ada warning atau peringatan dari developer ya update-nya mungkin bisa membuat warehouse key atau kunci warehouse yang kita dapatkan dari boss yang warna merah itu berubah menjadi circuit board ya guys dan nanti kita akan dikasih tahu bakal ada kunci baru dari warehouse ya guys karena warehouse key itu kan sebenarnya item yang gak bisa dihancurkan ya karena durability-nya level maksimal dan mungkin si developer melihat ini terlalu imba ya kunci ini bisa digunakan untuk menjadi armor sebenarnya jadi mungkin dibikin update-an baru kunci baru ya oke nah disini kita bisa lihat ada wardrobe baru ya ya itu mah udah biasa ya ada update-an baju-baju baru sih dan juga ada ucapan happy holidays ya dari developernya ya oke guys jadi sekian dulu untuk update terbaru dari scrap mechanic survival kita ya guys jadi gua udah bacain dan kasih tahu ke kalian kemungkinan kemungkinan apa aja yang akan terjadi di season 2 nanti ya karena bakal ada update seru kemungkinan besar sih update-nya ada di 2021 awal ya guys kemungkinan di januari bakal ada update besar ini ya guys jadi pasti kalian udah stay tune terus di channel gua biar gak ketinggalan info berikutnya untuk scrap mechanic survival dengan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa klik tombol like-nya biar gua semua terus bikin konten-konten baru yang berhubungan dengan scrap mechanic survival dan jangan lupa isi kolom komentar dibawah sampai nungg-nungg kritik dan saran kalian oke thank you banget nih yang udah nonton dan ngikutin gua sampai abis I'll see you guys again on next video bye bye